Halo, selamat subuh. Baik lagi bersama saya, Agus Subriano. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang sangat mengejutkan bagi Anda. Presiden Sri Lanka kabur saat negara jatuh bangkrut. Seperti apa kondisinya kini? Ya, seperti yang kamu tahu, negara yang satu ini benar-benar diambang kehancuran, kebangkrutan. Nah, di tengah situasi yang keos, presidennya malah kabur. Jadi, presiden Sri Lanka kabur ke Maladewa di hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 setelah sebelumnya berjanji akan mengundurkan diri saat kekacauan berbulan-bulan memuncak hingga pengunyut rasa mengambil alih istana kepresidenan. Perdana Menteri Ranil Wikremes Singhe mengatakan ekonomi negara pulau itu telah runtuh karena kehabisan uang untuk membayar makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Wikremes Singhe yang baru menjawat pada Mei juga berjanji akan mundur setelah pemerintahan baru dilantik. Dia mengaku tugas monumental yang dia hadapi dalam memulihkan ekonomi kini menuju titik terendah. Inilah kenyataan pahit bagi Sri Lanka yang ekonominya tempat tumbuh pesat dengan kelas menengah bertumbuh hingga akhirnya terpukul krisis terburuk dalam sejarahnya. Seberapa parah krisis Sri Lanka? Pemerintah berhutang 51 miliar dolar AS. Kalau dalam rupiahnya sebesar 760 triliun rupiah Punya nggak situ duit sebanyak itu? Saya aja nggak punya. Dan tidak dapat melakukan pembayaran bunga atas pinjamannya apalagi mengurangi jumlah yang dipinjam. Pariwisata, mesin penting pertumbuhan ekonomi Sri Lanka telah tersendat karena pandemi dan kekhawatiran tentang keamanan setelah serangan teror pada 2019. Mata uangnya jatuh hingga 80 persen membuat import lebih mahal dan memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali. Dengan harga makanan naik 57 persen menurut data resmi. Kementerian Keuangan mengatakan Sri Lanka hanya memiliki cadangan devisa yang dapat digunakan sebesar 25 juta dolar US atau 375 miliar rupiah. Dibutuhkan 90 triliun rupiah untuk tetap bertahan selama 6 bulan ke depan. Ya kalau mau survive butuh duit sebanyak itu. Alhasil negara ini diambang kebangkutan dengan hampir tidak ada uang untuk mengimport bensin, susu, gas memasak obat-obatan. Lalu bagaimana politik mempengaruhi krisis tersebut? Para ekonom mengatakan krisis berasal dari faktor domestik seperti salah urus dan ini yang paling berhati-hati Anda ya korupsi selama bertahun-tahun. Tuh, kalau negaramu mau maju korupsinya harus dihilangkan. Paham ya? Jadi seperti itu berita hari ini. Terima kasih. Amigos.